Halo, nama gue Adityara Kebetulan sekarang lagi ada di kantor gue Itu ada di Ciwulan24 Kebetulan gue disini Sebagai CEO-nya dari Ada Nion Indonesia sama Gaisa Niera Jadi Nion itu Sebenernya singkatannya Dari Bahasa Indonesia ya Jadi dari Nilon dan Nion Jadi Nilon itu kurang lebih dulu ya Kita memang sebenernya masih sih Sampai sekarang kita masih menggunakan Material-material Khususnya dari Nylon Nah kalau Nyon sendiri itu mungkin ya Dulu jarang yang Apa, tas Tapi warnanya aneh-aneh Bahkan sampai, kan kalau Nyon itu sebenernya spektrum ya Nyon itu jadi diangkat sama gue Buat Ya istilahnya singkatan dari nama si Nyon sendiri Jadi kalau misalkan digabungin Nyon itu adalah ya Bisa Gue gak pernah bilang Nyon bags gitu ya Karena At the end mungkin Nyon itu akan ada T-shirt Jackets dan lain sebagainya Jadi kalau Nyon sendiri memang Padu padanannya lebih ke carrier fund Jadi Karena ada si Nyonnya sendiri Jadi barang-barangnya itu memang harus yang mengandung fun Gitu Jadi kenapa gue terjun ke Nyon Jadi sebenernya basic gue kan dulu majornya adalah arsitek Nah tapi gue punya pengalaman kurang lebih 5 tahun Nah di pengalaman yang terakhir ini Gue kerja di sebuah Biro di Singapura Mungkin sering dengar juga ya Charles N. Kit Nah Charles N. Kit ini kan lebih ke brand Bikin tas sama sepatu Gitu kan Nah dulu gue sih sebagai bekerjaan Sebagai interior designer Tapi dari situ sendiri Gue akhirnya dapet inspirasi Kenapa Enggak gue bikin Bisnis fashion Tas gitu ya Nah kenapa Ya istilahnya kenapa tas Karena Tas itu kan salah satu yang universal Dan kalau ngomongin sedikit teknis Dia itu Tidak ada sizing ya Jadi Merendahkan angka istilahnya broken size Broken stock Kayak gitu Jadi kenapa Nyon itu Tas itu penyebabnya kurang lebih rootsnya kayak gitu lah Jadi sebenernya kalau Nyon sendiri kan partneran ya Jadi dengan perkembangannya waktu Nyon itu sekarang sebenernya bertiga Tapi fokusnya sekarang berdua Kalau ya istilahnya di kantor Jadi Kenapa bisa berkembang Karena Gue berlarinya bareng-bareng gitu Jadi Apa esensi Kolaborasi itu Udah gue Coba aplikasikan dari Semenjak awal Nyon berdiri Karena gue yakin Ketika gue Barengan Gitu kan Ketika gue Ya istilahnya bersama-sama Itu pasti akan lebih Cepet nyampe-nya namakannya Kenapa Nyon bisa berkembang sekarang Karena gue itu kan Ya selain sebagai CEO Ya fokus gue kan Lebih di branding sama marketing Sama sales Nah partner gue yang melengkapinya Ada di bagian Design produksi sama Warehousing gitu Jadi Gue gak harus butuh Istilahnya gitu ya Nge-cover di bagian yang Supply lah gue bilangnya Jadi gue tinggal mikirin Caranya jualan Caranya branding Ya caranya Ya istilahnya Caranya dapet cuan Dan sebagainya Gitu sih Jadi kalau ngomongin berkembang Ya kuncinya adalah kolaborasi Nah sebenarnya Kalau bisnis itu kan Macem-macem ya Identically-nya adalah Sebuah bisnis itu Harus punya visi Nah sekarang Gue balikin lagi Istilahnya yang pada nonton ini Mau ngejar Cuan Ya atau gak Istilahnya Selling Atau mau ngejar keren Istilahnya branding Nah jadi Ngomongin lagi Pertanyaan yang tadi Cara Mengembang ke apa Bisnisnya gitu ya Biar sustain Gimana caranya Di awal ya Itu tadi tentuin Kalau misalkan Mau dari awalnya Udah cuan Ya gak perlu sebenarnya Branding-branding keren Karena itu pasti akan Berbanding lurus ya Contoh misalkan Sekarang kan Kalau ngomongin pasar ya Pasar yang paling banyak itu kan Pasar yang Segmen BC ya Bisa dibilang Ya mungkin BCD lah Gitu ya Nah makanya dari segmen itu Sebenarnya kan Mereka gak butuh keren gitu Tapi mereka itu butuh apa Butuh murah Gitu Jadi kan Kalau butuh murah Berarti butuh apa Berarti butuh kuantiti Dan produksi yang banyak Nah tapi kalau misalkan Visinya gue pengen keren Nah kalau keren sendiri kan Berarti kan masuknya Segmen AB Mungkin ya Nah di segmen AB sendiri Dia ngeliatnya apa sih Brand-brandnya misalkan Nah berarti kan Brandingnya juga harus Nyamain sama Kekerenan brand-brand Yang ada di A dan B Gitu jadi Sebenarnya pilihan Akhirnya balik lagi ya Kalau bisnis itu Jadi kalau ngomongin Kolaborasi yang udah pernah ada Kita pernah itu Kalau sama Internasional Kita pernah sama Doraemon Jepang Terus udah kayak gitu Kalau nasionalnya ada Sama GoGirl Magazine Kalau lokalnya kita pernah Sama Juma Kids Nah nextnya itu Kita akan kolaborasi Sama lokal juga Dan Mungkin ini Break Breakthrough juga ya Karena Kita tuh dulu Isilanya selalu dibilang Brandnya kan Nafasnya positif ya Tapi Dengan nafas yang positif ini Mungkin gue bisa Isilanya Mengajak Ya istilahnya kan Kalau brand Yang satu ini Dia memang Gimiknya adalah Mungkin ya Hype Terus Bandboy Dan lain sebagainya Makanya Siapa tau gue bisa Ya istilahnya Sambil mengedukasi Jadi ada beberapa sih Yang akan gue Coba Lakukan kolaborasi Yang paling pertama itu Itu Beli-Beli Kalau sama Beli-Beli itu Mudah-mudahan Akhir tahun ini Kalau Beli-Beli kan E-commerce ya Terus ada Insurgen Terus Kedepannya mungkin Tahun depan Bakalan ada sesuatu Yang menarik juga sih Dari Toppet gitu ya Mereka mau menawarkan juga Tapi Kolaborasinya Entah sama artisan Atau sama Apa Ya tadi Internasional IP juga Yang gue pengen share itu Sebenernya gini Agenda itu Ngebawa Perubahan signifikan ya Sebenernya buat Neon dan Khususnya buat gue Secara pribadi Karena Ya istilahnya ya Gue datang kesana Ternyata Ya bisa dibilang lah ya Orang-orang disana itu Gak tau Indonesia bahkan Jadi yang secara sedihnya adalah Ternyata Indonesia itu Belum dianggap Sebagai negara ada Belum dianggap sebagai Apalagi nanya Bandung, Jakarta Mereka gak tau gitu Dan bahkan Ya mungkin As in neon juga Dikiranya itu Bukan brand dari Indonesia gitu kan Nah makanya Pelajaran yang gue petik Di agenda itu adalah Gue bukan berarti Pengen Apa ya Ex Apa Keluar negeri gitu ya Maksudnya Tapi gue itu pengen Mengedukasi Internasional Bahwa Ada loh brand-brand lokal Dari Indonesia Khususnya misalkan Di Bandung Yang levelnya tuh Setara gitu Sama brand-brand Ya internasional Baik itu di Amerika Di Eropa Dan lain sebagainya Jadi Agenda itu Istilahnya Ngebuka banget Bahwa Ya semua orang yang ada Di Indonesia itu Memang harus Showing up gitu Minimal itu Masuk ke medianya Internasional Walaupun Susah ya Kalau kayak Ngomonglah ekspor Jadi Gue sih Sangat kebuka banget Dan mengajak Semuanya disini Buat Apa Istilahnya Memang Expose Indonesia Terus yang keduanya Adalah gue belajar Tentang B2B B2B itu kan Sebenernya Business to business Jadi Sebenernya ya Istilahnya ya Brand-brand besar Yang ada di Internasional itu Mereka besarnya itu Bukan dari Mereka jualan retail Misalnya retail itu Buka toko Tapi mereka itu Ya dia Dibeli sama reseller siapa Diberi sama buyers Diberi sama wholesaler siapa Jadi Mengajarkan ke Gue juga buat Oke lah Kalau jualan Istilahnya Jualan receh itu Kita online aja Maksudnya ke customer Tapi kalau misalkan Mau Jadi something big Lo harus jualannya ke buyers Gitu Itu sih Ya tadi ya Balik lagi Produk lokal itu tuh Sebenernya Visi besarnya Harusnya ya Setiap brand lokal itu Gimana caranya Gue sih Lebih setuju Disandingkan ya Daripada Mengesampingkan Brand internasional Kenapa Mengomongnya Disandingkan Karena kalau Disandingkan itu tuh Kita tuh bisa setara Jadi Misalkan nih Gue misalkan hari ini Misalkan nih Gue pake Misalkan Hoodie Supreme gitu ya Dan gue Pake jaket dari PMP Misalkan Baju gue Misalkan Urban Outfitters Misalkan Dari Urban Outfitters Misalkan Nah misalkan Jadi Apapun yang gue pake Itu kan Ternyata Bukan gue Istilahnya Akhirnya suka Sama produk Internasional Tapi Ketika gue OTD Ketika gue Istilahnya Styling Setiap hari Itu tuh ternyata Brand lokal itu Ternyata bisa Mengisi Dan bisa Disejajarkan Jadi Kalau dikesampingkan Ya tadi ya Baik lagi Sangat Boong banget Kalau misalkan Kita gak melek ke luar negeri Iya gak sih Nah makanya Kalau misalkan Menurut gue Itu jadi kita memang harus Ya bahkan Kita harus bisa Bekerja sama Secara Ya kolab kek Atau apa kek Dan lain sebagainya Tujuan gue sih Visi gue Orang-orang bisa pake neon Di luar negeri Itu kan Misalkan gitu ya Atau misalkan yang disini Juga bisa Memakai dengan bangga Jadi bukan hanya Eh tas gue nih Misalkan dari mana Dari mana Pokoknya semuanya tuh Dari top to to nya Itu misalkan dari Misalkan dari Apa Internasional gitu Nah harusnya visi dari setiap brand Itu gimana caranya Dia bisa Dipake gitu ya Sama customernya Dan bangga gitu Disandingkan Sama brand yang luar Itu sih Sebenernya banyak ya Kalau masa sulit Jadi Masa yang paling tersulit Itu menurut gue Adalah Selain Ya gue pernah Ditipu Gue pernah Misalkan keabisan Uang buat produksi Gue pernah Misalkan Apa Jualan gak bagus Gue pernah Misalkan Apa Barang Banyak yang Broken Banyak lah sebenernya Dramanya Tapi Kesulitan yang terbesar Itu sebenernya Dari mentality Sih menurut gue Jadi ketika Apapun itu ya Misalkan Kitanya udah Mental block Misalkan Contoh nih Si Nion Tidak ada lagi Atau enggak Dalam tanda kutip Nion masuk ke zona nyaman Menurut gue itu adalah Kesulitan yang paling Parah menurut gue Karena Kalau misalkan Udah di zona nyaman Kan orang rata-rata Udah males explore Udah males berkembang Gitu kan Makanya Gue sih kesulitannya itu Adalah terhadap diri gue sendiri Gitu jadi Kalau untuk yang Drama-drama yang lain Gue Nyebutnya itu Dinamika lah Sebenernya Kalau Ngomongin tentang Bisnis kan Itu sebenernya Up and down Gitu ya Dan gue selalu bilang Bisnis yang akan Bertahan Yang akan Settle itu Ketika dia Sudah Menjalani Lebih Di atas 3 tahun Kenapa 3 tahun Itu tuh Dinamikanya ada Di sana Misalkan tahun pertama Ya laku Dia nanti Maju terus kan Biasanya di tahun Kedua dan ketiganya Nanti ada Apa Apa Problem dari HRD nya lah Ada problem dari Apa Misalkan stoknya lah Atau misalkan ya Udah dari awal Dia udah gak laku Berarti kan langsung Collapse gitu Jadi sebenernya Saran juga sih Buat Apa Local Updain Yang lagi pada mulai Nah ini ya Selalu gue bilang gitu ya Sebenernya Kalau misalkan Secara In logic ya Masyarakat Indonesia itu Ada berapa 250 250 ya Overall Kurang lebih Nah lu bilang aja Satu persen aja Misalkan itu Dari segmen Market lu Berarti kan dari Satu persennya aja Udah misalkan 2,5 juta ya Nah masa sih Satu brand Dia gak bisa Meraup Satu persennya Dari Penduduk Indonesia Nah jadi Pernyataannya gue adalah Bukan Produknya yang gagal Dan bukan Istilahnya kita Tidak ada Yang beli Ya tapi Salah gue selalu bilang adalah Lu belum menemu aja Market yang pas Gitu Jadi ketika lu Nemu market yang pas Dan Terhadap produk Apapun lu itu Pasti gue yakin Itu akan jualan Jadi Saran gue Jangan pernah Jangan pernah Menyerah sih Sebelum Istilahnya bener-bener Itu Lu bener Apa ya gue selalu bilangnya Bangkar gitu ya Bangkar itu dalam Artian ya Collapse gitu Jadi Semangat aja Dan Ya ini iklan juga sih Kalau misalkan Termasuk Market Squad juga Istilahnya Sekarang kita Gue ya Utamanya lagi bikin platform Nah platform itu Sebenarnya Bukan event ya Tapi gue lebih Menitikberatkannya Pada rootsnya Entrepreneurship gitu Jadi Kalau misalkan Ada apapun Development Atau misalkan Tadi problem solving Atau misalkan Mau sharing Dan lain sebagainya Ya salah satunya Juga Magi Squad Akan recap dari Apa ya istilahnya Perjalanan event gue Yang baru dari Si collective movement Si kartel lokal Jadi Bisa dicek juga ya Nanti ya Di Channel Magi Squad Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa 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 Sampai jumpa